Pemirsa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarap, disebutlah mengurus tiga surat keterangan untuk melengkapi persyaratan pencalonan Pilkada 2024. Kaisang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiga surat sebagai syarat maju dalam Pilkada 2024 ini diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah pada 20 Agustus lalu dihitung sejak penetapannya sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Kaisang rencananya akan maju sebagai baca wakub Jawa Tengah mendampingi pensiunan Polri Ahmad Lutfi. Setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, bahwa surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perurangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Nah surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh pengadilan dikitarakan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Namun dengan tidak terpenuhinya kuota peserta rapat atau kuorum rapat paripurna DPR RI, serta adanya aksi penolakan masyarakat pada 21 Agustus lalu, maka revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. KPU sendiri juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah akan mengikuti keputusan MK terbaru. Pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada serta keputusan KPU ini mempengaruhi nasib KS Sang untuk maju pada kontestasi Pilkada 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan.